Intro Unggahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal pemberian bantuan rehabilitasi bagi kader PDIP menggunakan dana dari Basnas viral di media sosial Namun Ganjar menyebut jika pemberian bantuan dari pihaknya itu bertempatan dengan pihak Basnas Terkait hal itu, politisi dari Partai Demokrat Ardi Wirdamulya langsung memberikan kritikan Melalui unggahan Twitternya, Ardi menilai apa yang dilakukan Ganjar tersebut tidak patut Lebih lanjut, ia mengatakan tindakan Ganjar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang Ardi juga mengomentari klarifikasi dari Ganjar terkait pemberian bantuan tersebut Dirinya mengkritik cara Ganjar yang tetap ikut memberikan bantuan dari Basnas tersebut sembari menggunakan atribut dari PDIP Bahkan Ardi melabeli Ganjar sebagai pembohong terkait klarifikasinya Sebelumnya Ganjar menjelaskan Awalnya bantuan rehabilitasi rumah tersebut direncanakan akan menggunakan dana miliknya Hanya saja sesampainya di lokasi Ganjar baru mengetahui bahwa pemberian bantuan juga bersamaan dengan Basnas Ia mengatakan dana bantuan dari Basnas tersebut sebesar 20 juta rupiah Namun kata Ganjar, nominal bantuan dari Basnas itu diperkirakan belum cukup Lantaran estimasi dana yang dibutuhkan mencapai 50 juta rupiah Lantaran pemberian bantuan ini menuai polemik Ganjar mengaku bersedia menarik bantuan itu Nantinya uang tersebut akan dialihkan ke warga di Kepulauan Karimun Jawa Yang terisolasi akibat gelombang tinggi Ganjar lantas merekaskan bahwa bantuan dari pemerintah tak memandang golongan manapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!